Halo Sobat SML, balik lagi bersama saya Karel di acara UMKM Talks. Kali ini saya sedang bersama Ibu Teti Liliana Purba, selaku guru di salah satu sekolah luar biasa di Jakarta. Dan juga Ibu Endang, Retno Wardani. Halo Ibu Teti, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar, Ibu? Baik. Baik, Alhamdulillah. Baik, Ibu. Kan kita sudah berkunjung juga ke sini, sudah melihat-lihat produk-produk yang dihasilkan dari teman-teman kita juga, yang langsung diajarin sama Ibu Teti ini, Ibu. Nah, produknya itu ada apa saja sih, Ibu, yang sudah dibuat sama teman-teman disabilitas di sini? Ya, yang ada yang daur ulang, barang-barang bekas, ada keko print, ada pewarnaan dengan es batu, pewarnaan dengan by clean. By clean, oke, baik. Terus gimana sih Ibu cara metode pembelajaran teman-teman disabilitas yang diajarkan langsung oleh Ibu ini, sehingga mereka bisa bikin produk-produk yang keren kayak gini, Ibu. Kan pasti ada dinamikanya juga ya, Ibu ya, boleh diceritain sedikit enggak, Ibu? Jadi, kita sebagai guru, tidak stuck dengan materi yang kita punya. Baik. Kita selalu mencari ilmu dengan apa yang sekarang lagi update. Kita ikutin kursus-kursus itu, lalu kita beri ke murid. Baik. Disesuaikan dengan kemampuan anak. Disesuaikan dengan kemampuan anak. Jadi kalau yang awalnya mereka kasih yang muda, mereka sudah tertarik, kita pindah ke yang agak sulit. Dan hasil airnya membuat yang dapat dijual. Tapi mereka bisa ya Ibu ya, mengikuti ya? Bisa. Rata-rata di sini mereka menghidap apa, Ibu? Tuna rungu, tuna grahita, ada juga yang double ya. Oke, ada yang double juga ya. Kira-kira nih, Ibu, dari masing-masing kelebihan mereka atau dari yang mereka tuna rungu, tuna grahita itu, gimana sih Ibu, apa namanya, cara pembelajarannya gitu, supaya bisa masuk, bisa sampai seperti, membuat produk seperti ini? Jadi untuk anak yang tuna grahita, metode pengajarnya kita lain. Dengan untuk yang tuna rungu, metodenya lain. Karena setiap kecacatan mereka, mereka ada ciri khas sendiri. Yang satu, dikasih materi, belum mood, kita menunggu mood-nya. Yang misalnya tuna rungu, mereka cepat bosan, kita ganti dengan, yang mereka bosan, ganti materi yang lain. Kita sebagai guru harus punya seribu akal. Punya seribu akal. Punya seribu akal. Punya seribu acal. Benar banget itu, benar banget. Baik, Ibu, dari Ibu. Ibu, kan salah satu yang jadi tantangan di antara bosannya anak-anak, itu adalah kualitas. Tapi saya lihat nih, seperti karya seperti ini, kemudian yang seperti ini, itu kan punya kualitas ya, Bu. Gimana tuh, Bu, untuk bisa menyiasati di antara kebosanan mereka, sampai kemudian hasil akhirnya bisa berkualitas? Ya, itu saya bilang tadi, sebagai guru kita memang harus pintar-pintar memberi motivasi ke anak ya, dengan mengajak mereka pameran, produk mereka disukai orang, dengan mendapatkan uang, misalnya hasil orang membeli. Jadi, itu salah satu membuat anak menghilangkan rasa bosan anak. Mereka lebih bersemangat. Baik. Jadi, mendapatkan uang sebetulnya dari karya yang sudah ada, dipamerkan, mereka melihat hasilnya, itu membantu mereka semangat ya, Bu, ya? Sangat. Oke. Dan satu, Bu Dhani, untuk anak-anak kita itu, kita harus latih, bahwa kalau kita pameran, itu belum tentu orang membeli. Kita latih mental mereka. Iya. Kok tidak ada uang, nggak dapat uang. Iya. Padahal di situ kita memperkenalkan, jadi kita sering-sering ajak mereka, supaya mental mereka terlatih. Baik. Bu Lely kan, adik-adik di muridnya ibu, itu ada juga yang ikut, Mas Karel, dengan kegiatan UMKM Disabilitas. UMKM Disabilitas. Iya. Iya, iya, iya. Sembilan waktu itu, kan ikut juga pameran ya, Bu? Iya, betul. Nah, apa yang, atau pengalaman apa dari kegiatan melalui program pelatihan online itu, apakah cukup mudah nggak difahami oleh mereka tuh di dalam kegiatan? Untuk yang kemarin kita sudah, yang poster, quilting, itu untuk yang tunagrahita juga ya, apalagi yang poster ya, bisa. Bisa dilakukan ya. Iya, dan yang quilting itu, sekarang saya sedang mengajarkan kalungnya, semoga nanti hasilnya kita bisa lihat. Jadi, dari, terima kasih untuk yang Mbak Adani sama, apa namanya, Bu? Mbak Astrid? Mbak Astrid. Dengan Webtime Disabilitas. Kita jangan terpaku dari apa yang diberikan. Betul. Kita modifikasi, tapi dasarnya memang quilting. Quilting, betul, betul, betul. Baik. Ada satu lagi, Bu. Kan tadi Ibu sebutkan ketunaan, salah satunya adalah tuna rungu dan tuna grahita. Ada nggak, Bu, dari tuna rungu dan tuna grahita yang sudah lulus, yang kemudian mereka tetap melanjutkan nih dari hasil belajar yang ada di dalam produksinya mereka, Bu? Ya, ada. Jadi mungkin ini salah satu pilot project saya, untuk anak yang alumni, Mas sudah bisa berusaha sendiri di rumah. Wah, keren. Oke, keren. Oke, nah, kira-kira mereka tuh yang sudah alumni nih, Bu? Kan mereka sudah harus bisa mandiri. Dan itu tetap ada kontrol dari Ibu sendiri nggak terkait dengan mereka harus gimana supaya produksinya tetap jalan atau gimana? Iya, tetap. Jadi dari rumah saya tetap kamu bikin ini, ini. Kalau sudah tolong hasil foto. Oh, gitu. Jadi kalau apakah sudah bagus, ulang lagi. Terus untuk pasarnya sendiri nih, Bu? Kira-kira dari sekolah ini menerima lagi atau Ibu coba buka pameran di mana, khusus untuk mereka teman-teman alumni yang udah lulus dari sini? Bu, selama ini kan belum ya. Saya ini baru tertantang setelah saya mau lulus emu pensiun tahun depan. Emu pensiun tahun depan saya pengen ada mimpi saya ada distas, distro disabilitas. Distro disabilitas. Wah, keren. Jadi nanti disitu ada kafe, disitu ada produk anak-anak, disitu ada pelatihan, mungkin belum kedepannya ya. Mungkin kedepannya. Keren-keren, Bu. Baik. Kalau melihat nih dari karya-karya yang ada, itu kan medianya beragam ya. Betul. Kalau di sini adalah pakai kain belacu, tapi beragam sekali kalau dilihat. Itu biasanya apakah memang ada permintaan misalnya sehingga mencoba di media yang berbeda atau memang karena kreativitas tadi yang dimungkinkan anak-anak disabilitas ini melakukannya juga dengan tingkat kesulitan yang terukur ya Bu ya? Iya. Ada sebagian permintaan, ada lagi sebagian yang saya pikir ini materinya diajarkan mudah tapi kita buat dari materi yang lain. Jadi yang lain mereka belum ada, kita modifikasi dengan bahannya. Baik. Artinya Mas Karel, kreativitas di guru itu penting banget. Penting banget. Betul, setuju. Karena adik-adik disabilitas ini ketika dielaborasi dimungkinkan banget untuk mereka mencoba dengan berbagai karya, dengan berbagai media ya Bu ya. Iya. Dan itu yang barangkali dapat mendorong sampai mereka ketemu mana nih yang paling bagus dari karya atau media yang memang cocok untuk mereka kerjakan ya Bu dengan teknik yang beragam ya. Iya, iya. Oke. Baik, berarti Bu tadi kan tentang terkait media baru atau materi baru yang mereka lakukan itu, apakah ada yang mereka fokuskan karena mereka udah dapat nih materi baru, nah difokuskan kepada situ dan emang dijadikan produksi mereka sendiri bagi masing-masing muridmu? Iya. Atau mungkin ada pengembangan lain? Ada pengembangan lain. Ada pengembangan lain. Tapi saya lihat ini anak, bagusnya dimana hasilnya, yang ini hasilnya bagus, kita lebih perdalam untuk anak. Oh baik, 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 baik. Artinya mencoba beragam sampai akhirnya ketemu mana yang paling baik untuk mereka ya, yang masing-masing akan bisa dalami ya. Iya, iya, oke. Nah terkait hal itu tadi boleh nge Bu diceritain sedikit lagi tentang bagaimana sih lika-liku perjalanan teman-teman disabilitas ini yang udah membuat produk, apakah ada kesulitan dalam pemasarannya terkait dengan pamerannya juga? Iya. Mungkin. Untuk pemasaran memang masih sulit ya, masih sulit dan pameran juga kalau kita diajak instansi tertentu baru kita pameran. Oh baik. Belum bisa untuk mandiri karena saya masih guru dan mereka masih murid gitu. Iya, baik, baik, baik. Oke. Kalau di SML UMKM Center sendiri, produk-produk teman dari disabilitas itu memang kita yang akan memasarkan. Nah jadi produk-produk mereka yang udah dibuat dan dilatih bersama mentor-mentor seperti Bu Dhani dan Bu Asrit. Nah mereka seperti coaster ini nih Bu, ini kan coaster juga itu ya pelatihan dari kita ya UMKM Disabilitas dan ini sudah tinggal finishing mungkin. Nanti ini bisa Bu, kita pasarkan nanti 100% keuntungan yang dijual dari kami akan diberikan kepada teman-teman yang udah memproduksi. Sudah pernah? Sudah pernah ya Bu? Sudah. Sudah di ya? Iya, betul. Sudah bisa disalurkan ya. Baik. Bu, ada satu nih yang saya penasaran. Kan kalau mereka berkarya seperti ini misalnya ya, menjadi produk gitu seperti ini. Siapa yang mengkurasi Bu, bahwa ini udah rapi? Atau kan mereka juga sambil jalan, sambil diajarin, mereka mandiri nih untuk melakukan kurasi. Supaya ke depan betul-betul karyanya mereka sampai ke finishing, sampai dengan kualitas standar itu bisa dikerjakan Bu. Ya, bertahap ya Mbak Dania. Pertama saya menyuruh kakak kelas. Oke. Lihat apakah sudah rapi. Nanti dia memberitahu yang adik kelasnya. Belum, ini belum. Oke. Setelah selesai, quality control tetap buruk. Bagus juga memberdayakan kakak kelas ya. Oke, oke. Ya, ya. Keren, keren. Nah Bu, ini kan saya juga agak menarik nih Bu. Ini nggak seperti tutup botol. Nah, boleh diceritakan nggak Bu? Gimana sih cara pembuatan ini? Ya, itu dibuat dari, kita ambil beberapa tutup botol. Tutup botol. Diusahakan ya, kan suka ada yang tebal pipisnya beda. Ya, betul. Nah, jadi biasanya kita memilah-milah dulu nih tutup botol. Kamu pilih ini yang sama-sama. Jadi, untuk anak yang kemampuannya rendah, mereka hanya memilih ketebalan. Oh, memilih ketebalan dari tutup botolnya. Anak yang agak lebih, bagian setrika. Oke. Untuk yang kita anggap mampu, mereka yang menghias dan finishing. Baik, berarti benar. Jadi semuanya di ikut letak, ikut setakan. Benar, benar, benar. Sistem ban berjalan juga ya Mas Karel. Keren. Iya. Kalau dilihat Bu, ini kan tadi tutup botol ya. Selain tutup botol, media daur ulang lain yang dibuat apa saja nih Bu? Kebetulan. Itu, dari gelas Aqua. Bisa jadi bros. Oh, jadi bros. Biasan bunga. Mungkin di dalam tas itu. Ya, untuk Suspeso namanya. Suspeso. Oke. Itu dari gelas Aqua. Aqua. Baik, baik. Dari karung tempat makanan hewan. Karung makanan hewan. Oke, oke. Siap, siap, siap. Iya, tadi udah ditunjukkan tuh bahwa biasanya dibuang jadi tidak berguna. Benar. Sekarang bisa di-recycle ya. Di-recycle. Bahkan berulang-ulang. Reuse. Iya, di-reuse. Iya. Iya. Itu yang jahit siapa Bu? Jahit murid-murid. Oh, murid-murid ya. Baiklah. Semua murid. Iya, iya. Kalau mungkin ada sampelnya barangkali boleh kita lihat ya. Tas sedang di bawah ya. Pak Je. Tas itu. Nah, iya. Sini Pak Je. Sini Pak Je. Iya, iya. Oke, oke. Mari, mari. Nah, ini. Ini dia. Recycle dari karung makanan kucing. Yang tidak berguna bisa untuk belanja. Menjadi tas belanja ini. Keren, keren. Kita bisa ngumpulin lagi nih. Untuk dari Bang Kampa. Bener. Yang kita bisa manfaatkan dan daun ulang. Oke. Ini lucu-lucu. Merah. Kuning. Saya kan bilang kalau yang jahit itu. Nanti bikin yang pink untuk aku ya. Pergi ke mall belanja. Iya. Anak ini bilang malu. Oh, Bu Lali tidak malu. Iya. Saya bilang, saya ke mall bawa. Ini tidak malu. Iya. Ada yang saya pakai renda juga. Tapi di rumah. Oke. Jadi kucingnya aja saya potong. Potong. Ditempel ke goni juga. Karena gambarnya kan kurang lucu. Iya. Pinggirnya saya kasih renda. Lucu juga. Iya, iya. Nice, baik. Iya. Jadi tidak dibatasi sebetulnya. Pada kain yang. Apa namanya. Belum terpakai. Tapi bahkan bisa daun ulang. Betul. Menarik. Menarik. Iya, betul. 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 Baik, Bu Tati. Kira-kira ada pesan dan kesan mungkin untuk guru-guru yang lainnya. Juga pendamping mungkin dan teman-teman. Daripada disabilitas ini. Boleh disampaikan? Oke. Untuk teman-teman pendudik. Berilah ilmu yang kira-kira dapat digunakan mereka sebagai buka hidup. Bagaimana caranya? Carilah ilmu sebagai guru dengan karya-karya yang digemari masyarakat. Yang sekarang lagi disukai orang, ayo kita buat. Gitu. Jadi untuk anak-anak juga tetap semangat, berkarya. Kamu pasti bisa. Oke. Baik. Dan harapannya nih Bu? Untuk teman-teman yang mungkin nanti akan lulus. Setelahnya jadi alumni. Karya mereka bisa produksi dan atau bisa bekerja. Nah harapannya apa nih Bu? Ikutlah pelajaran yang diberikan di sekolah dengan baik. Sebagai bekal hidup kamu di hari depan. Baik. Oke. Terima kasih banyak Ibu Tati. Sama-sama. Atas waktunya. Waktunya. Iya. Baik mungkin ada pesan juga dari Ibu Dani. Baik. Bapak Ibu sebagai pendidik ataupun sebagai orang tua, sebetulnya setiap proses belajar itu merupakan tahapan. Jadi ketika mereka baru berhasil sedikit, ada harapan untuk dilakukan terus dan sampai akhirnya menghasilkan sesuatu. Dan kebiasaan itu sebetulnya yang akan mengantarkan mereka pada terampil. Tingkat terampil akan menghasilkan mereka untuk benar-benar menguasai apa yang mereka bisa lakukan untuk suatu ketika bisa mandiri. Makanya kenapa kita punya tagline nih? Iya Ibu benar. Berdaya mandiri. Berdaya mandiri. Oke baik. Terima kasih Ibu Dani. Terima kasih Ibu Tati atas waktunya. Baik teman-teman semua itu tadi adalah perbincangan kita bersama Ibu Tati sebagai guru dari pendamping teman-teman disabilitas dan juga Ibu Endang Retno Wardani. Baik teman-teman semua. Terima kasih sampai jumpa lagi. Dadah. Selama perjalanannya sampai sekarang nih Ibu yang pabriknya udah lumayan gede nih. Wah ada lika-likunya kan Ibu? Ada maksudnya dinamikanya selama perjalanan itu. Awalnya kita nggak punya modal. Waduh. Nggak punya modal. Modal nekat. Modal nekat. Mantap. Di akhir 2012 itu suami saya paksa suruh berhenti kerja. Wah dipaksa nih Ibu. Dipaksa berhenti kerja karena kan keadaan ekonomi kan. Kita udah punya anak tiga. Perlu butuh biaya sekolah. Wadah sekarang disini kan kita merantau ngontrak. Kataku kamu punya keahlian bikin roti. Ayo kita coba padiri. Kan nggak punya modal. Kita masih punya kaki punya tangan. Wah.